Putri Gusdur Yeni Wahid menyindir keras Ketua Umum Partai Kepangkitan Bangsa PKB, Muhammad Iskandar alias Caimin. Yeni Wahid menilai Caimin ngotot ingin jadi bakal calon wakil presiden Bacawa Pres untuk Prabowo Subianto. Dengan tegas, Yeni mengatakan keluarga dan Gusdur yang pengikut Gusdur tak akan memberikan dukungan pada Prabowo Subianto jika memilih Caimin sebagai cawa pres. Namun demikian, Yeni berujar pihaknya tak mempermasalahkan jika Caimin menjadi pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal itu diunggapkan Yeni Wahid dalam sebuah tayangan Kompas TV diikuti pada Jumat 11 Agustus 2023. Diterangkan Yeni Wahid, perilaku Caimin yang mengudeta Gusdur di PKB adalah alasan kuat untuk tak mendukung sepupunya tersebut. Jadi memastikan jika berpasangan dengan Caimin, Prabowo tak akan menerima dukungan dari keluarga Gusdur dan Gusdurian. Dikatakannya keluarga Gusdur tetap baik dengan sosok Prabowo Subianto. Tetapi akan sulit mendukung jika didampingi oleh Caimin. Beda hal jika Prabowo Subianto tak mengangkat Caimin menjadi pacawa presnya. Menurut Yeni, keluarga Gusdur masih bisa memberikan dukungan. Yeni menuturkan apa yang diutarakan tersebut sudah dimengerti oleh Prabowo Subianto. Mungkin keluarga Gusdur tak pernah secara langsung mengungkapkan luka kudeta yang dilakukan Caimin pada Gusdur di PKB. Terima kasih telah menonton!